Ya Pemirsa, kita coba beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, ini ada informasi kecelakaan yang terjadi di wilayah Boyolali, Jawa Tega. Ini ada 8 mobil terlibat kecelakaan maut di tol Solo Semarang KM487. Atau tepatnya di kawasan Boyolali, Jawa Tega. Informasi sementara hingga saat ini yang kami terima ada 6 korban meninggal dunia. Ayo, kejadian ini berlangsung pada pukul 4.30 dini hari tadi. Dan kita coba langsung cek kondisi di lapangan seperti apa. Ada kontributor kami di Boyolali, tepatnya di kilometer 43 atau 44 ya di Boyolali. Ada Agus Sabtono. Agus, informasi terbaru dari lokasi. Bangkai Kendaraan masih berada di lokasi, Agus? Ya, Arief, Maria dan Pemirsa benar sekali saat ini bertugas gabungan dari pihak tol dan juga Katalantak Polres Boyolali masih melakukan evakuasi terhadap beberapa korban yang belum bisa dievakuasi. Sementara korban yang sudah dievakuasi langsung dilarikan ke beberapa rumah sakit di Boyolali terdekat dengan kejadian kecelakaan. Seperti diketahui bahwa kecelakaan ini melibatkan 8, untuk data sementara, kecelakaan ini melibatkan 8 mobil, yaitu diantaranya 4 mobil truk, memuat mobil, dan juga ada 4 mobil ribadi dan juga travel. Sementara korban juga data sementara yang kami beroleh itu ada 6 korban. Sementara kondisi di lokasi sendiri saat ini petugas masih berusaha mengevakuasi ataupun melakukan evakuasi terhadap korban yang belum bisa dievakuasi. Ini salah satu kondisi yang... Agus, ya oke kami membutuhkan visual konkret ya dari lokasi. Bisa Anda jelaskan ini yang kita lihat di layar kaca adalah kondisi pada pagi hari ini pukul 7 lebih 10 menit. Betul ya Agus? Iya, betul sekali Arief. Bahwa ini kondisi saat ini real, ini di tol Tolu Semarang, km 487.600. Ini tepatnya di daerah teras Tuyulali, jawatannya. Dan saya mau bergeser ke... Ya Arief? Ya mungkin Anda bisa menggambarkan juga di mana sisi jalan tolnya ya mungkin ya. Bisakah Anda mungkin bergerak untuk menggambarkan... Saya akan menuju, karena truk mobil terkini semua masuk ke area persawan, tapi masih di lokasi area tol. Dan inilah warga yang melihat petugas melakukan evakuasi kursan. Ya di depan ini, seperti ini kondisi evakuasi yang dilakukan oleh petugas. Agus, ini evakuasi masih berlangsung hingga saat ini ya. Bisa Anda jelaskan betul korban meninggal dunia hingga saat ini berjumlah 6 orang? Atau ada update terbaru dari sana, Agus? Iya, sampai saat ini data yang ditambah oleh 6 orang. Belum ada pihak terkait yang memberi kecerdasan jumlah pastinya, tapi saat ini data sementara ada 6 persen. Dan saya akan naik lagi ke Tau. Ini seperti ini, di Tau. Tapi ini... Ya, Agus. Ya, pemirsa dan juga Agus, kontributor kami yang berada di Boyolali, saat ini kita sudah breaking news ya, peristiwa kecelakaan maut yang menewaskan 6 orang penumpang. Kendaraan persisnya kejadian ini berlangsung di kilometer 40... 487.600 di kawasan Boyolali, Jawa Tengah. Ini terjadi di Ruwasto Solo, Semarang. Dan saat ini adalah kondisi terkini. Anda bisa lihat bagaimana kemudian kekewasan yang terjadi di sana. Karena ini melibatkan satu tuk tronton yang mengangkut banyak puluhan kendaraan. Kemudian kalau kita lihat juga terjadi kecelakaan beruntun dengan beberapa kendaraan lainnya. Ini kita masih coba akan minta keterangan langsung bersama dengan kontributor kami yang ada di sana. Tapi kalau Anda bisa lihat, ini adalah dampak dari kecelakaan yang terjadi. Dan ini merupakan gambar real time saat ini. Anda menyaksikan kondisi pukul 7 lebih 13 menit, kondisi terkini. Dari TKP kami memohon maaf bila mana ada gambar-gambar yang terpantau oleh kamera kontributor kami Agus Sabtono di lokasi yang sekiranya mungkin kurang mengenakan. Untuk disaksikan mengingat peristiwa ini baru saja terjadi pada pukul 4.30. Dan praktis jalan tol masih dalam kondisi tertutup. Dan kita melihat ada sejumlah petugas membawa barang-barang yang bisa dievakuasi begitu ya. Ini merupakan barang-barang muatan dari kendaraan-kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan maut ini. Dan saat ini betul sekali disampaikan kondisi ruas tol KM487.600 di kawasan Boyolai, Jawa Tengah ini. Kemudian ditutup sementara oleh pihak kepolisian hanya dibuka sebagian jalur saja. Dari dua ruas jalur yang ada hanya dibuka satu jalur saja. Dan sementara kondisi terkini pihak kepolisian, pihak petugas setempat masih melakukan evakuasi terhadap korban-korban lainnya. Dan juga mengingat tadi hingga saat ini total jumlah korban meninggal dunia adalah 6 orang. Agus Sabtono saya ingin mendapat penjelasan lagi dari Anda. Bisa Anda kembali menjelaskan kepada pemirsa, TKP ini terjadi dari arah mana menuju ke arah mana dan kronologisnya penyebab pertama kecelakaan mungkin bisa Anda jelaskan, Agus? Ya, Aref Patil, Maria dan tiga pemirsa. Karena untuk kronologis belum bisa secara pasti karena pihak petugas maupun Satp Lantas Polres Baya Lali masih berusaha menggevakuasi korban. Dan tadi saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu sopir, sopir truk, yaitu Irawan. Kronologis itu mengatakan bahwa dirinya berada di paling cepat truk memuat mobil itu sedang makan sahur, tiba-tiba dari belakang ditabrak oleh sejumlah truk dan juga melebatkan mobil travel. Begitu katanya. Kejadian sendiri seketar pukul 4 dan baru melaporkan ke pihak kepolisian sekitar pukul 4.30 menit. Kejadian sendiri tepatnya di jalur tol Polo Semarang, di jalur A, jadi di sisi utara di jalur A, di kilometer 487.600. Itu di kawasan Teraf, Boyolali, Jawa Tengah. Sementara untuk arus lalu lintas tetap digunakan, berjalan seperti biasa, namun agak diperlambat. Petugas juga mengunduh, tidak digunakan jalur lain, tetap berjalan seperti biasa. Begitu Arifatil dan Maria. Tadi ada sampaikan ada enam korban meninggal dunia. Apakah hingga saat ini masih ada korban yang harus dievakuasi oleh pihak tim sar setempat? Dan satu hal lagi, Agus, yang sudah terevakuasi dilarikan, dibawa ke rumah sakit mana? Mungkin penting untuk anggota keluarga menyaksikan. Ya, Arifatil. Informasi yang kami terulis dan di lapangan saat ini, petugas masih mengevakuasi turban yang diperlambat di mobil box. Di mobil box itu petugas masih melakukan evakuasi. Seperti ini, saya akan mendekat. Seperti itu, evakuasi sementara sejumlah rumah sakit yang sudah diperlambat di bawah ke sejumlah rumah sakit. Yaitu yang saya dengar termasuk rumah sakit Timriati di Boyolali dan masih ada satu lagi. Tapi, saya belum memperoleh informasi tentang rumah sakit yang satunya. Begitu, Arif. Ya, izin. Boleh diulangi sekali lagi nama rumah sakitnya, Agus Sabtono. Ini agar kemudian pihak keluarga dari korban bisa mendengar lebih jelas dan juga melakukan tindakan, Agus. Ya, untuk korban, sementara ada dua rumah sakit menurut pihak Lantas Polres di Boyolali. Namun, yang diketahui baru satu yaitu rumah sakit Timriati di Boyolali. Dan juga, kalau tadi belum pasti di salah satu rumah sakit kuasa di Boyolali. Begitu, Arya. Ya, hingga saat ini masih ada berapa korban lagi yang dilakukan evakuasi di TKP? Di TKP. Dan kalau Anda lihat dari plat nomor yang tertera dari enam mobil, dari delapan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Ini mereka berasal dari mana saja, Agus? Ya, kalau jumlah korsan, cara pasti belum bisa saya tahu berapa jumlah korsan yang belum dievakuasi. Yang jelas, saat ini petugas masih berusaha mengevakuasi karena begitu parah. Seperti kondisi ini, tampak di kamera, saat ini ada yang kondisinya parah. Seperti ini belum bisa dievakuasi oleh petugas. Begitu, Arya. Agus Sabtono, bisa Anda jelaskan, ke delapan kendaraan yang terlibat kecelakaan ini berjenis apa saja? Ya, yang jelas ini diantaranya ada empat dua truk pengangkut mobil ya, pengangkut mobil, dan yang lainnya ada mobil pribadi dan juga jenis travel. Karena kondisi mobil seperti ini, kondisinya seperti ini, tampak di kamera ini. Ini yang kondisinya paling parah ya, Agus. Kalau kita lihat di layar kaca, dan apakah sempat mengeluarkan api pada saat kejadian? Karena koreksi saya ya, saya melihat seperti kayak sudah bekas terbakar sepertinya. Ya, Arya, ini bukan terbakar, tapi ini sudah remuk ya, hancur. Karena terlindas oleh mobil truk ini, yang ada di atasnya ini. Nah, ini mobil truk. Ini sudah di atasnya. Ini pengangkut truk pengangkut besi. Dan ini besinya. Agus, bisakah kamera jikalau ada, bisakah kamera diarahkan ke plat nomor kendaraan mungkin, jika memang masih ada di TKP saat ini. Jadi kita juga membantu beberapa pihak yang mungkin bisa mengenali setidaknya dari TKP ini, nomor polisi kendaraan, baik itu empat truk yang tadi Anda sampaikan, dan juga kendaraan pribadi ya. Sekali lagi, Pak Pirsa, kami informasikan kepada Anda, kecelakaan yang terjadi di ruas Solo, Sumarang, km 487.600 di jalur A ini, melibatkan delapan kendaraan, yaitu meliputi empat truk pengangkut mobil, kemudian juga terdapat mobil pribadi jenis SUV, serta mobil driver. Belum diketahui hingga saat ini berapa jumlah korban dari kecelakaan maut yang kemudian mengakibatkan enam korban meninggal dunia. Saat ini, paling tidak jika bisa kami rangkum ke enam korban meninggal dunia, dibawa ke dua rumah sakit terdekat, yaitu di rumah sakit Indriati Boyolali. Dan kemudian juga di rumah sakit swasta yang hingga saat ini masih kita coba cari tahu lebih dalam. Rumah sakit Indriati Boyolali terletak di Jalan Raya Boyolali, Semarang, KM 02 di kawasan Mojo, Songo, Kecamatan Boyolali. Hingga saat ini ke enam korban diantaranya dilarikan ke rumah sakit tersebut. Meskipun masih ada beberapa proses evakuasi yang dilakukan di lapangan atau di TKP, karena satu dan lain hal, mungkin karena posisi korban bisa dikatakan cukup sulit untuk melakukan evakuasi. Agus Sabtono, bagaimana juga dengan arus lalu lintas, Agus? Mungkin kita bisa ke sisi kiri dari Anda? Apakah memang sudah ada himbawan juga dari pengelola jalan tol ya, untuk mungkin melakukan exit dari lokasi sebelumnya? Dan adakah mungkin juga informasi telah terjadi penumpukan kendaraan, imbas dari peristiwa kecelakaan ini? Ya, Arifatil, untuk arus lalu lintas tetap berjalan normal, namun hanya satu jalur yang digunakan. Biasanya ada dua lajur, sekarang hanya satu jalur. Dan karena kondisi kecelakaan, barang-barang kecelakaan dan mobil masih memakan separuh jalan. Jadi untuk separuh jalan, separuh jalan ini bisa digunakan untuk arus lalu lintas dari Semarang, Menuju, Solo, Sudara. Agus, tadi Anda menyebut ada satu travel ya. Sudahkah dapat informasi travel tersebut, travel berasal dari wilayah mana? Mungkin bisa diketahui dari plat nomor kendaraan juga mungkin, Agus? Ya, untuk semua kendaraan mobil pribadi, saat ini belum bisa kita lihat karena masih di bawah truk ya. Hanya yang kita bisa melihat hanya mobil truk dan mobil travel itu keadaan pancur karena kondisi di bawah mobil truk. Sementara setengah petugas ini menyebutkan kuing-kuing kecelakaan dan di bawah masih tiga petugas untuk berusaha melalui wakti di bawah. Agus Sabtono, nyaris lebih dari tiga setengah jam kemudian proses evakuasi pasca kecelakaan maut ini terjadi hingga saat ini. Anda bisa gambarkan apa yang kemudian menyulitkan tim evakuasi untuk melakukan evakuasi korban hingga saat ini maupun juga bangkai dari kendaraan, Agus? Terima kasih. Sekali lagi, Agus, mungkin ada informasi juga dari lokasi. Apa kendala ya dari petugas yang melakukan proses evakuasi apakah memang dibutuhkan alat-alat bantuan begitu untuk memotong bagian kendaraan yang mungkin menghalangi proses evakuasi atau seperti apa, Agus? Ya, kalau saya lihat ya memang peralatan dan juga kondisi ini kendaraan yang sudah sebagian hancur itu menyulitkan petugas dan dibutuhkan alat-alat seriap yang memadai tentunya. Dan seperti di depan saya ini, kondisi mobil sudah hancur, mesin dan banyata sudah terpisah. Jadi ini sangat menyelesaikan petugas dalam melancang petugas. Baik, Agus Sabtono. Agus, kita masih terus memantau ya kondisi terkini di TKP, Agus. Tapi kami izin untuk jeda dulu sejenak. Breaking news, peristiwa kecelakaan maut yang menewaskan enam orang di kilometer 487.600 tol Solo, Semarang. Akan kami hadirkan sesaat lagi. Usai jadi apara berikut. Terima kasih telah menonton!